Saudara warga kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dihebohkan dengan penemuan jasad bayi di sebuah solokan di depan rumah. Kondisi jasad bayi saat ditemukan tidak lagi utuh. Warga dihebohkan dengan temuan jenazah bayi dalam kondisi tidak utuh dalam sebuah solokan di depan rumah. Temuan pada Jumat pagi ini membuat warga kecamatan Somba, Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berkerumun di sekitar TKP. Mereka penasaran dengan kondisi bayi yang mengenaskan. Awalnya seorang warga hendak membuang sampah, namun ia melihat benda mencurigakan dan langsung memeriksanya. Ia pun terkejut saat melihat jenazah bayi dan langsung melaporkan ke polisi. Awalnya saya buang sampah kan, buang sampah saya taruh di sini, kan itu yang bekas hari-harinya di sini, di bawah di sini. Terus saya lihat, terus tiba-tiba menghadap ke sana. Menghadap ke sana. Lagi lagi. Pak, itu kondisi bayi sudah membusuk atau gimana, Pak? Dari hasil olah TKP diperkirakan jenazah sudah dibuang sekitar seminggu lalu, dengan usia bayi sekitar 5 bulan. Polisi masih menyelidiki kasus pembuangan bayi ini.